Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku Mediana Di video kali ini aku mau memberikan kalian informasi mengenai Irene Red Velvet yang dikabarkan tidak akan memperbarui kontraknya dengan SM Entertainment Jadi guys, menurut laporan pemberitahuan, Irene dikabarkan tidak akan memperbarui kontraknya dengan label lamanya yaitu SM Entertainment Kabarnya, inilah alasan Red Velvet tidak aktif sejak bulan Juni tahun 2023, yaitu saat mereka menyelesaikan tour dunia mereka yaitu R2V Selain itu, hanya perpanjangan kontrak sulgi yang dikonfirmasi oleh label dan diperkirakan anggota Red Velvet lainnya memiliki jangka waktu kontrak yang berbeda-beda SM belum mengomentari persyaratan kontrak Irene, Wendy, Joy, ataupun Yeri Tetapi group group itu sebelumnya mengisyaratkan bahwa mereka sedang bersiap untuk merilis album lengkap ketiga mereka pada bulan Agustus lalu selama asiran langsung Irene memulai debutnya sebagai pemimpin dari Red Velvet pada tahun 2014 Dan, Bae Joo Hyun atau lebih tinggal dengan nama panggungnya itu Irene adalah seorang penyanyi Pembawa acara televisi Artis sekaligus pemimpin dari Red Velvet yaitu group idola vokal Asal Korea Selatan, Irene juga merupakan anggota dari subunit Red Velvet, Irene Seul Gi Nah guys, gimana berapa kalian terkait dengan hal ini? Bisa komen di kolom komentar ya guys Dan, Bae Joo Hyun